Ya halo travelers, kali ini saya Admin V yang akan menemani kalian di sepanjang video yang panjang ini. Ini adalah remake dari video yang pernah kami buat beberapa waktu yang lalu, dimana di video itu terdapat part yang kepotong karena copyright dan juga ada beberapa masalah dalam audio dan visualnya. Pada video kali ini, saya akan mencoba merangkumkan alur kisah atau timeline dari game Genshin Impact yang dimulai dari terciptanya tatanan dunia Teyfad hingga kita bertemu Paimon. Perlu diingat, seperti biasa di video kami, kami sangat menghindari memasukkan teori liar agar tidak terjadi clash pada alur kisah dan timeline yang sebenarnya. Alur cerita ini kami buat berdasarkan dan bersumber dari Genshin Wiki dan juga arsip-arsip percakapan dengan NPC di seluruh Teyfad, kisah karakter, manga, dan event-event yang berhubungan langsung dengan kejadian sebenarnya dalam game Genshin Impact. Dan sedikit catatan, jika kalian membaca manganya akan ada sedikit perbedaan referensi antara game dan manga dan pada kasus ini, kami akan mendahulukan referensi game, kecuali jika pada game tidak dikisahkan dan terjadi di manga. Video ini juga kami kerjakan pada update-an Genshin 2.6 Jadi mungkin akan ada beberapa kisah dan sejarah dari beberapa kota yang belum dijelaskan dan untuk kota Sumeru, mungkin akan kami buatkan video terpisahnya jadi mungkin bisa kalian tunggu aja video untuk Sumeru. Dan terakhir, untuk catatan penting, perbedaan pengetahuan, catatan terjemahan, dan referensi akan kami tuliskan di kolom deskripsi dan pin komen agar videonya tidak berdurasi sangat panjang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dikanakan video ini akan sangat panjang silahkan sediakan kuota atau nebeng tetring teman cemilan, minuman, atur posisi ternyaman kalian karena kita akan teleport ke timeline dan alur kisah Genshin Impact. Di era yang dikenal sebagai dunia lama Naga dan V-Shaps adalah penguasa dunia dengan tujuh penguasa-penguasa naga yang disebut sebagai The Seven Software Range Mereka memerintah atas tujuh negara dan setiap negeri yang mereka huni disesuaikan dengan kehadiran dan elemen mereka V-Shaps, The Seven, dan naga lainnya semuanya berasal dari alam V-Shaps atau alam cahaya dan dengan demikian berarti mereka adalah makhluk elemental yang murni Beberapa tahun dan masih di tahun yang tidak diketahui The Primordial One atau yang juga dikenal sebagai Eternal Throne of the Heavens muncul di dunia The Primordial One yang oleh orang Teyvat diberi nama Vannes menantang The Seven Software Range dan menciptakan The Four Shining Shades yang salah satunya dipercaya adalah Istaroth yaitu Dewa Angin dan Waktu Vannes menciptakan The Four Shining Shades dari dirinya sendiri dengan tujuan untuk berperang melawan para naga penguasa itu dan akhirnya menang dan membangun dunia baru Hal ini membuat para penguasa terdahulu serta pengikutnya melarikan diri ke lautan Sementara itu Vannes The Primordial One mulai menciptakan langit dan bumi dan dunia kini terbagi atas tiga bagian yaitu V-Shaps Realm atau Light Realm Void Abyssal Realm dan yang terakhir adalah Human Realm 400 tahun setelah The Primordial One muncul The Primordial One selesai mempersiapkan dunia untuk kedatangan umat manusia Peradaban manusia tunggal yang bersatu menjangkau seluruh dunia dimana wilayah Enkanomia adalah bagiannya Pada masa ini hidup pula dua makhluk yaitu Sili dan Moon Sisters Sili pernah menjadi ras dengan bentuk humanoid yang indah dan kebijaksanaan yang luar biasa Mereka tinggal di seluruh dunia dan ditugaskan untuk membimbing umat manusia Mereka membangun peradaban yang besar dan makmur serta mendirikan istana-istana besar Sementara Moon Sisters yaitu Arya, Soneta, dan Kanon tinggal di istana bulan dan memiliki tugas untuk berpindah tempat secara berkala Jika tidak, bencana akan menimpa dunia pada hari berikutnya Untuk lebih singkatnya pergerakan para Moon Sister ini mungkin bisa kita gambarkan seperti kejadian malam dan siang dimana matahari dan bulan itu bertukar tempat seperti yang kita alami di dunia nyata Pada masa ini muncullah seorang individu yang disebut sebagai The Second Who Came atau The Second Throne of the Heavens Lalu perang pun pecah antara The Second Who Came dan The Primordial One yang mengakibatkan kehancuran langit dan bumi di masa itu Di sisi lain peradaban Sili tiba-tiba berakhir setelah nenek moyang Sili jatuh cinta dengan seorang pengelana tertentu dari jauh 30 hari setelah mereka berjanji untuk bersatu di istana bulan bencana menimpa dunia yaitu perubahan bulan yang gagal dan keduanya berusaha melarikan diri dari bencana namun malah petaka menimpa mereka dan mereka dihukum dengan perpisahan abadi dan dijatuhi kutukan yang merampas ingatan mereka Di saat yang bersamaan Enkanomia jatuh ke laut selama bencana dan terputus dari dunia permukaan Arya, Soneta, dan Kanon menyaksikan bencana yang menimpa leluhur Sili dan pengelana dari jauh tersebut dan meratapi nasib mereka Untuk alasan yang tidak diketahui kereta perak yang ditunggangi oleh Moonsister ini terbalik dan Aula Bintang pun dihancurkan Ketiga saudari perempuan itu tetap hidup saat insiden itu namun akhirnya saling membunuh juga Dua dari mayat mereka hancur sementara mayat bulan yang tersisa terus menerangi langit Serigala di Teifat terkoneksi dengan saudara perempuan bulan dan meratapi nasibnya Peradaban yang hilang yang menciptakan kota bawah tanah yang disebut spiral abyss dan memiliki hubungan yang kuat dengan bulan dan Moonsisters Setelah bencana Sili yang patah hati layu dalam kesidihannya berubah menjadi bentuk kecil seperti roh yang bisa kita lihat hingga hari ini Ia terkutuk untuk melupakan masa lalunya lalu mengejar kenangan yang mereka tinggalkan dengan membimbing para petualang ke tempat tinggal lama mereka Tidak semua Sili layu menjadi bentuk kecil seperti roh Beberapa berhasil mempertahankan bentuk humanoid mereka Setelah kejatuhan Sili Raja Serigala yaitu Andrius bertemu dengan salah satu sisanya yang budu melayu dan berteman dengannya dan juga memberikannya kekuatan yang setara dengan dewa Kembali ke insiden The Second Who Came dan Primordial One Pemenang dari pertarungan antara The Second dan The Primordial itu tidak diketahui Namun salah satu pemenang itu akhirnya menguasai langit dan melarang pengetahuan tentang sejarah sebelum perang yang terjadi saat ini Ketika orang-orang Enkanomiya mencoba untuk kembali ke permukaan setahun setelah membangun Dainichi Mikoshi yaitu sebuah teknologi matahari buatan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar Mereka percaya kekuatan larangan ini adalah milik Primordial One dan mereka percaya bahwa saat perang itu pemenangnya adalah The Primordial dan mengalahkan The Second Who Came Sekian tahun berlalu kini bumi ditutupi oleh unsur-unsur mentah estak berujung api dan sejenisnya Utusan para dewa lalu turun untuk membuat bumi lebih ramah bagi umat manusia dan tinggal di antara mereka dan pada era ini manusia dapat berkomunikasi dengan Celestia secara tidak langsung Banyak fan teoris berasumsi bahwa Celestia adalah sosok dewa tertinggi Perlu diketahui bahwa Celestia adalah lokasi misterius berupa pulau yang mengambang Ini adalah pulau terapung yang dapat dilihat di langit di atas Tefat dan merupakan kediaman para dewa Pohon Irmin Sul Putih yang terhubung ke garis Lady Bumi merupakan atribut yang sangat penting dalam ritual keagamaan peradaban kuno ini Pada era ini pula suatu peradaban yang diberkati dengan kebijaksanaan tumbuh menjadi sombong dan ambisius Mereka menentang otoritas para dewa dan berusaha memasuki taman surga Hal ini membuat marah utusan surga lalu imam kepala mengenakan mahkota cabang Irmin Sul dan pergi ke kedalaman dunia untuk mencoba menenangkan mereka menenangkan amukan para dewa Pada titik tertentu di era ini sebuah kerajaan didirikan di surga dengan seorang raja dan dua ahli waris Pewaris pertama ditugaskan untuk menemukan genesis Perl dari kerajaan kegelapan tetapi dia tertipu dan ingatannya diubah untuk membuatnya percaya bahwa dia adalah ratu kerajaan kegelapan Pewaris kedua dikirim untuk tugas yang sama dan tidak diketahui apakah dia berhasil atau tidak Di masa ini Andrius mendapatkan kekuatannya oleh seorang dewa kuno yang dipercaya adalah Sili yang masih mempertahankan wujud humanoidnya lalu dengan kekuatan yang dahsyat itu pula Andrius menjadi dewa lalu seorang dewa badai bernama Dekarabian mendirikan kotanya dan diberi nama Mondstadt di daerah yang sekarang dikenal sebagai Storm Terror Slayer wilayahnya meluas ke daerah Bright Crown Mountains dan Windwheel Highland sampai ke selatan sejauh teleport waypoint antara John Winery dan Stonegate Pada masa ini juga Morex dewa yang berkuasa atas Geo terlahir dan ribuan tahun kemudian Morex turun di wilayah Liwe dimana ia menaikkan gunung Tianheng memadamkan laut dan menurunkan pasang surut untuk menenangkan laut ia mengalahkan banyak monster laut termasuk satu binatang yang dikenal sebagai Baciu Setelah itu Morex bertemu dengan Guizong atau yang sering dikenal sebagai The Lord of Dust dan menjalin pertemanan Pada titik tertentu dia dan orang-orangnya pindah ke utara gunung Tianheng untuk alasan yang tidak diketahui Morex dan Guizong mendirikan Guili Assembly yang namanya diambil dari karakter pertama dari nama Guizong dan karakter kedua nama Morex yang pada saat itu menggunakan nama yang dikenal sebagai Liyue Pembentukan Guili Assembly ini juga mendapatkan dukungan penuh oleh seorang adeptus bernama Marsosius yang dikenal dengan sebutan Dewa Tungku atau lebih kita kenal sebagai Guoba Peradaban ini membentang di antara gunung Tianheng dan gerbang batu sangat makmur berkembang di bawah perdagangan pertanian dan pertambangan dan menjadi pusat perdagangan sedikit trivia nama Zhongli yang merupakan nama samaran Morex saat ini diambil dari dua suku kata yang terdiri dari nama belakang Guizong yang menjadi nama depan dari Zhongli dan nama yang dikenalkan pada Guizong yang berakhiran Li yaitu Liyue pada era ini juga Guizong dan Cloud Retainer bersama-sama membuat sebuah senjata yang bernama Guizong Balista Lalu 6.000 tahun dari masa sekarang dimana kita sebagai traveler menjelajahi Teifat sebuah bintang jatuh di sebelah reruntuhan dunyuh menciptakan jurang yang dikenal sebagai The Custom kawasan pertambangan yang makmur ini akan menopang kawasan dunyuh selama ribuan tahun hingga terjadi bencana alam 500 tahun yang lalu dari masa sekarang di sisi lain Havriya Dewa Garam mendirikan wilayah kekuasaannya yang meliputi Sol Terae dia dikenal lembut dan baik hati tetapi lemah di benua lain Tanuki yang merupakan makhluk asli benua ini berevolusi dan mendapatkan perasaan di sisi lain Kitsune berimigrasi dari daratan ke daratan dan berusaha untuk menjajah pulau-pulau memicu perang antara Tanuki dan Kitsune atas kendali benua ini yang sekarang kita kenal sebagai Inazuma Akhirnya tiba masa dimana tujuh kursi surgawi di Celestia terbuka menyebabkan para dewa terlibat dalam perjuangan pahit untuk supremasi atau kekuasaan banyak dewa berjuang demi cita-cita mereka untuk kemanusiaan yang sejahtera selama perang arkon pertikaian diantara para dewa hanyalah salah satu penyebab konflik di Teyfat makhluk dan entitas lain juga berusaha memperluas domain mereka mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menguasai beberapa benua pada saat ini saya akan menceritakan apa yang terjadi saat perang arkon menurut benua atau negara karena perang ini tidak terjadi antara dewa negara satu dengan dewa dari negara lain melainkan terjadi antar dewa di negara tersebut dan langsung saja akan kita mulai dengan yang terjadi di monstad di era monstad lama 2600 tahun yang lalu Andrius menyatakan perang terhadap dekarabian tetapi gagal mendaratkan serangan bahkan untuk satu goresan pun perang antara dua raja es dan frost berubah menjadi jalan buntu dan orang-orang dekarabian mulai melihat dan menyadari pemerintahan dekarabian adalah kepemimpinan dewa yang semena-mena di sisi lain Andrius menyadari bahwa badai saljunya tidak akan dapat memelihara kehidupan dan hanya akan mendatangkan bencana bagi manusia-manusia ketika ia menjadi dewa nanti dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari tujuh arkon karena hanya akan membahayakan rakyatnya kelak di sisi lain sekelompok pengungsi dari negeri salju dan perselisihan sejak kekuatan Andrius membekukan monstat yang pertama tiba di sebuah gunung hijau yang subur mereka mendirikan sebuah monumen di puncaknya dan mendirikan sebuah peradaban di sana menamakannya Salvin Danir mereka membangun ibu kota dan istana mereka untuk sementara kerajaan makmur dan orang-orang menikmati berkat Celestia di sana di dalam Old Monstat orang-orang yang tidak puas dengan aturan dekarabian mulai merencanakan pemberontakan lalu sebuah kata yaitu windblum digunakan sebagai kata sandi di antara para pemberontak dengan prajurit rambut merah di antara yang pertama menggunakan kata sandi ini prajurit rambut merah ini adalah seorang pengembara dan akhirnya tinggal di Old Monstat di bawah pemerintahan diktator dekarabian tidak puas dengan pemerintahan dewa dia adalah salah satu yang pertama merencanakan perlawanan terhadap dewa badai dan menggunakan kata rahasia windblum untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berpikiran sama dengannya orang-orang dekarabian pun bangkit dan melancarkan pemberontakan yang dipimpin oleh penyair tanpa nama yang didampingi oleh kawannya yang adalah roh angin bernama Barbatos mantan pengikut setia dekarabian bernama Amos yang juga adalah seorang kesatria dan yang terakhir adalah satria berambut merah bahkan klan ternama yaitu Gunnhilder juga berpartisipasi dalam pemberontakan ini singkat cerita dekarabian pun gugur ia mati terbunuh di tangan rakyatnya sendiri begitu pula dengan Amos dan penyair tanpa nama dengan kematian dekarabian barbatos diangkat menjadi dewa alasan mengapa barbatos diangkat menjadi dewa adalah karena andrius telah mengundurkan diri dekarabian telah mati dan tidak ada yang menjadi kandidat resmi yang memenangkan pertarungan tersebut hingga akhirnya diambillah salah satu sosok yang paling murni untuk menjadi dewa di kota monstrad yaitu barbatos dia menggunakan kekuatan barunya untuk merubah wujudnya menjadi penyair tanpa nama yang adalah sahabatnya dan memilih busur sebagai senjatanya untuk menghormati Amos kembali ke salvin danir paku sky frost jatuh dari selestia karena alasan yang tidak diketahui hal ini menyebabkan kota itu diselemuti oleh awan dan kabut dan menyebabkan badai salju di seluruh wilayah ini kembali ke insiden di monstrad menggunakan kekuatannya barbatos membentuk kembali monstrad menggunakan anginnya untuk menerbangkan salju dan es yang menutupi tanah dan mengubah bentuk wilayah monstrad dia kemudian membawa orang-orangnya dari kota tua di karabian dan pindah ke danau syaider dimana mereka membangun kota monstrad di era modern yang kita kenal saat ini dan di dalam kota ini terdapat tiga klan besar yang diantaranya adalah klan gunhilder yang dipimpin oleh gunhilder dimana yang kita tahu klan ini akan menjadi klan dari jen dan juga barbara di kemudian hari lalu ada klan immunlocker yang pemimpinnya pada saat itu tidak diketahui dan klan lawrence yang dipimpin oleh venerair yang kelak akan menjadi klan dari yula dewa waktu bekerja sama bersama barbatos untuk melindungi monstrad dan keduanya dipuja oleh monstrader kuno sebagai angin waktu dengan keyakinan bahwa anemo membawa cerita sementara waktu memeliharanya namun seiring berjalannya waktu pemujaan dewa waktu serta sebagian besar catatan dari dewa waktu menghilang dan dilupakan melihat bahwa rakyatnya memiliki cukup kebijaksanaan dan kekuatan untuk hidup sendiri barbatos pergi sehingga dia tidak akan bisa menjadi tiran dan dewa yang mengekang rakyatnya seperti yang dilakukan oleh dekarabian pada masa lalu lebih dari 3700 tahun yang lalu satu pertempuran khusus terjadi di Guili Assemblay meskipun merupakan negara yang dilindungi oleh Morex Guizong dan Adeptus pertempuran itu merusak dataran Guili dan menyebabkan tanah longsor yang mengubah dihua dari pulau kecil yang subur menjadi rawa Guizong juga terbunuh dalam insiden ini beberapa waktu setelah jatuhnya Guili Assemblay Morex membawa rakyatnya ke selatan gunung Tianheng dimana ia mendirikan pelabuhan di Yue dia membuat kontrak dengan Adeptus untuk menjaga kota pelabuhan ini Brigade Milelit didirikan untuk melindungi orang-orang dan bertahan melawan monster Morex juga mengajari orang-orangnya cara membuat rumah dia juga menetapkan Mora yang dicetak sebagai mata uang Liue untuk kenyamanan yang nantinya akan menjadi mata uang umum yang digunakan di seluruh Teifat setelah menciptakan pelabuhan Liue Morex memutuskan untuk berperang melawan dewa-dewa lain dan melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan ketertiban dan melindungi umat manusia 3.000 tahun yang lalu beberapa saat sebelum atau selama perang Arkon seorang adeptus bernama Ganyu lahir dia kemudian berpartisipasi dalam perang untuk melindungi pelabuhan Liue dan menanda tangani kontrak dengan Morex dalam sebuah pertempuran Ganyu yang saat itu memiliki bentuk tubuh jauh lebih gemuk daripada masa sekarang secara tidak sengaja mencekik monster sampai mati ketika meledek dan mencoba memakan Ganyu kejadian ini membuatnya harus menjaga pola makan yang ketat demi menjaga tubuhnya agar tetap langsing di sisi lain Morex mendengarkan rintihan azdaha yaitu naga elemen geobuta yang tinggal di bawah pegunungan nan Tianmen dia mengasihani naga itu dan membawanya ke atas permukaan tanah memberikan pandangan padanya hanya dengan santu sentuhan mereka lalu membentuk kontrak dimana azdaha setuju untuk tidak membahayakan umat manusia dengan imbalan azdaha bisa hidup bersama mereka azdaha kemudian membantu Morex dalam perang arkon selama pertempuran dalam perang arkon dewa lawan menebas gunung Tianheng menciptakan retakan di fondasi gunung dan mengancam akan runtuh di desa di kaki gunung untuk mencegah hal ini skybracer meminta Morex memotong tanduknya yang merupakan hadiah dari Morex sendiri yang terbuat dari esensi ilahinya dan dengan demikian merupakan bahan terkeras di liue untuk menggunakannya dan menopang gunung tersebut tindakan ini menyebabkan gunung-gunung akan menjadi lebih tinggi dari semula skybracer kemudian terus berjuang sampai mati karena kehabisan darah darahnya berubah menjadi sungai bisui orang-orang yang tinggal di kaki gunung sangat menghargai tindakan ini bahkan lebih daripada mereka menghargai Morex sebagai dewa mereka dan merayakan hari itu sebagai perayaan lantern ride untuk menghormati jasanya Morex mengalahkan banyak dewa dan monster laut di hutan batu Guyun termasuk dewa kuno Osial dengan melemparkan tombak batu besar untuk menjepit mereka ke dasar laut dan menggunakan sigils of permission untuk menyegal mereka formasi batu yang dihasilkan jika dilihat dari atas mengambil bentuk umum dari simbol geonya sendiri Morex juga bertarung dengan sengit melawan Qi dan Xing dan berhasil menaklukannya setelah kematiannya kekuatan Qi merembes ke dalam tanah menciptakan pohon berdarah dan batu jingga mencurigakan di dataran Bisui yang meracuni daerah tersebut untuk menekan kekuatannya Morex menyegel sisa-sisanya di lima lokasi berbeda dengan geosils dan air untuk mencegah kebangkitannya kembali saat memerangi dewa-dewa lain dan monster laut Morex menggunakan berbagai metode untuk memerangi mereka bersama dengan tombak batu besar ia juga memanggil meteor paus geo dan burung batu di lain pihak seorang dewa jahat memanfaatkan seorang adeptus yang bernama Alatus setelah menemukan kelemahannya menggunakannya untuk memperbudak dan memaksanya melakukan tindakan yang kejam selama satu pertempuran dalam perang Arkon keduanya berhadapan dengan Morex Morex mengalahkan dewa jahat tersebut dan membebaskan Alatus ia juga memberinya nama Xiao untuk perlindungannya Xiao kemudian menjadi salah satu yaksha untuk membayar hutangnya kepada Morex tubuh tubuh para dewa dan monster yang dikalahkan Morex selama perang Arkon dikompres membusuk dan menjadi bagian dari bumi sementara roh para dewa kehilangan kesadaran diri dan tidak lagi mampu menyimpan dendam pribadi namun kebencian mereka yang masih tersisa menciptakan racun kutukan dan monster Morex memanggil para yaksya bagian tertentu dari adeptus untuk membantunya dalam menekan manifestasi dewa-dewa jahat ini mereka melakukan tugas ini selama beberapa ribu tahun bahkan setelah perang Arkon berakhir namun kebencian yang berasal dari iblis menodai jiwa mereka sementara pembantaian tanpa akhir mereka berpartisipasi dalam hutang karma yang masih harus dibayar satu demi satu yaksya menjadi gila mati dan menghilang hingga hanya tersisa yaitu Xiao setelah mengalahkan semua dewa lain di wilayahnya Morex akhirnya menjadi geo Arkon memulihkan perdamaian ke tanah yang sekarang dikenal sebagai Liue dan perlu diingat peraturan pada perang Arkon adalah mereka yang berpartisipasi harus saling mengalahkan hingga tersisa satu untuk menjadi dewa itulah sebabnya beberapa dewa-dewa yang tidak terlibat dalam Perang Arkon tetap masih bisa hidup hingga sampai saat ini 2000 tahun yang lalu dewa kembar yang bernama Raiden Makoto atau Baal dan Raiden A atau Belzebul membunuh semua dewa lain di wilayah Inazuma Raiden A meskipun petarung yang lebih kuat ia percaya bahwa Raiden Makoto lebih cocok untuk menjadi Arkon dan mengorbankan dirinya sendiri agar Makoto bisa naik ke tahta Arkon di Celestia Makoto menjadi Arkon Elektro pertama dengan gelar Dewa Kevanaan mungkin akan timbul pertanyaan berarti selama ini yang kita pakai adalah Raiden Makoto kan A sudah memberikan tubuhnya demi Makoto agar bisa naik ke Celestia nah sedikit kisah mengenai Raiden Makoto dan Raiden A Raiden Makoto dan Raiden A adalah dua dewa kembar yang hidup pada masa Perang Arkon Raiden A adalah pejuang yang lebih tangguh daripada Raiden Makoto yang cinta damai Raiden A percaya bahwa Raiden Makoto adalah penguasa yang lebih baik bagi umat manusia setelah menang dan membunuh semua saingan mereka Raiden A rela mengorbankan tubuhnya agar Raiden Makoto bisa naik ke setelah menjadi elektro Arkon pertama Raiden Makoto menciptakan kembali tubuh A dan menjadikan A sebagai Kage Musha atau tubuh ganda jadi dengan kata lain Makoto menciptakan kembali tubuh A yang baru karena A mengorbankan dirinya demi Makoto dan mengembalikan kesadaran A ke dalam tubuh barunya bagi yang bertanya mengapa A mengorbankan dirinya itu karena ketentuan pada Perang Arkon bahwa yang akan menjadi The Seven adalah dewa terakhir yang bertahan di masing-masing region yang akan mereka pimpin oleh karena itu karena mereka berdua adalah dewa kembar maka salah satunya harus mati dan Raiden Makoto berhasil mengalabui ketentuan Arkon War yang pada akhirnya kedua dewa tersebut bersama-sama memimpin Inazuma di rentan waktu yang nyaris sama terjadi beberapa kejadian penting dalam sejarah Inazuma seperti Orobashi yang melarikan diri ke Enkanomia lahirnya klan Sangonomia dan klan Yuna dan kejadian seperti ketika Orobashi menciptakan pulau Watatsumi dari karang yang tumbuh dari tubuhnya memungkinkan mereka untuk hidup di atas permukaan sekali lagi sebagai bagian dari kepulauan Inazuma pada hari terakhir Enkanomia sebelum orang-orang pindah ke atas laut utusan dari Kaendriah bersama dengan penjaga reruntuhan datang dan mencuri buku Before Sun and Moon sebuah buku yang secara pribadi dilarang oleh Orobashi orang-orang Orobashi menyebut tanah ini Sangonomia dan mereka sendiri adalah klan Sangonomia mereka mulai memanggil Byaku Yakoku sebagai Enkanomia untuk membedakannya dengan Sangonomia pada masa ini pula Kitsune Saigu lahir di tanah Hakushin Kitsune Saigu dan Bakedanuki Yoroi sering bersaing satu sama lain Suatu hari Saigu memutuskan untuk menipu Yoroi dan Baal pada saat yang sama Dia menantang Yoroi untuk memetik Nakuit dari Taman Tenshukaku Ketika Baal menangkapnya dan hampir membunuhnya karena hal itu Saigu datang untuk menyelamatkannya dan memujuk Baal untuk tidak hanya menyelamatkannya tetapi juga menempatkan dia di bawah komandonya sebagai pelindung tersembunyi hutan pelindung hutan Shinju Setelah tanah tandus pulau Watatsumi menyebabkan kelaparan dan penyakit selama bertahun-tahun Orobashi dengan enggan menyetujui rencana orang Watatsumi untuk menyerang dan menaklukkan sebagian pulau Yashiori Perang brutal meletus antara Watatsumi yang beranggotakan Mouun yaitu gadis kuil dari klan Yuna Umigozen Ayame yang adalah kembaran Mouun dan Aku Wow dan dipimpin oleh Orobashi sendiri melawan kesyogunan Narukami yang dipimpin oleh Raiden A yang didampingi oleh Sasayuri yang berakhir dengan terbunuhnya Orobashi dan semua tokoh-tokoh utama Watatsumi Di sisi lain sebuah tim diplomatik dari Kaendria termasuk Ogura dan Oshima melakukan perjalanan ke Enkanomia Tim ini berusaha mencuri buku terlarang Before Sun and Moon tetapi upaya itu digagalkan oleh Ante yang berhasil menghancurkan Ruingard mereka dengan mengorbankan nyawanya sendiri Perang Arkon berakhir saat kursi dewa terakhir di Celestia diklaim memperkuat posisi anggota asli The Seven dan dewa-dewa yang tidak terlibat dalam Perang Arkon itu secara otomatis kalah tetapi menolak untuk hidup di bawah kekuasaan The Seven mereka melarikan diri ke pulau-pulau di Laut Gelap dimana mereka akhirnya menjadi dewa-dewa yang jahat di era ini Liwe dijadikan tempat berkumpulnya para anggota The Seven yang pertama ini 1500 tahun kemudian setelah era ini Arkon Cryo Dendro Elektro Hydro dan Pyro yang asli meninggal hanya menyisakan Barbatos dan Morex sebagai sisa dari The Seven yang asli dan The Seven yang paling pertama tidak diketahui berapa kali posisi itu telah berpindah tangan tetapi sejak itu mereka masing-masing telah tergantikan oleh Saritsa pada Arkon Cryo Kusanali pada Arkon Dendro A pada Arkon Elektro lalu ada Dewa Keadilan pada Arkon Hydro dan satu lagi Dewa yang masih belum diketahui menduduki Arkon Pyro di antara mereka Laser Lord Kusanali adalah yang paling muda di era pasca Perang Arkon ini juga banyak terjadi kejadian penting dan bersejarah untuk masing-masing region dan seperti halnya Perang Arkon kita akan membahas kejadian-kejadian itu menurut regionnya yang diawali dengan Duvalin lahir pada era ini setelah bertumbuh dewasa dia menjalin pertemanan dengan Barbatos dan menjadi salah satu dari The Four Winds yang disembah oleh warga Mountstead The Four Winds adalah empat entitas yang dipilih langsung oleh Barbatos untuk menjaga kestabilan Mountstead setelah kepergian Barbatos meninggalkan Mountstead klan bangsawan yang diberkati dengan kekuatan ilahi muncul sebagai pemimpin Mountstead klan-klan dalam aristokrasi memperoleh garis keturunan mereka dari pahlawan yang hidup pada masa awal-awal Mountstead di era Barbatos klan yang dikenal termasuk klan Lawrence klan Gunnhilder dan klan Immunlocker Venerer yaitu pemimpin klan Lawrence pada saat itu membangun patung Barbatos di depan katedral Favonius untuk memperingati turunnya Barbatos di bawah patung itu ada sebuah perasasti yang ditulis oleh para pemimpin klan berjanji untuk membela Mountstead pada suatu saat klan Lawrence menjadi klan terkemuka di Mountstead dan menjadi penguasa utama kota namun mereka menjadi korup dan jatuh ke degenerasi akhirnya menjadi tiran yang memperbudak dan menyiksa rakyat jelata sambil memandang diri mereka sebagai tuan dan raja 1010 tahun yang lalu Vanessa dan adik perempuannya yang bernama Linda dilahirkan dalam suku nomaden di dataran selatan diasingkan dari tanah airnya karena alasan yang tidak diketahui 1010 tahun yang lalu setelah bertabrakan dengan ursat The Drake dan kelaparan oleh naga selama beberapa hari dia dan orang-orangnya melarikan diri ke Mondstadt dan berakhir diperbudak oleh aristokrasi yang dikepalai klan Lawrence karena kekuatannya yang besar Vanessa dijadikan gladiator dan diikat dengan rantai 1000 tahun yang lalu setelah festival Ludiharpastum doa dan tangisan orang yang tertindas membangunkan Barbatos dari tidurnya dan dia turun ke Mondstadt dengan nama Fenty lalu beberapa tahun kemudian dia akhirnya bertemu dan berteman dengan Vanessa setelah dia membangkitkan kemarahan Barca Lawrence yaitu pewaris klan Lawrence dan dijatuhi hukuman menjalani serangkaian pertandingan gladiator untuk memenangkan dirinya dan kebebasan rakyatnya pertempuran terakhirnya adalah melawan Ursa the Drake itu sendiri karena Lord Lawrence telah melakukan kesepakatan dengan naga jahat itu untuk memberi Mondstadt kedamaian dengan Vanessa dan sukunya sebagai persembahan pada saat ini Barbatos turun ke medan perang dan mengungkapkan bentuk aslinya memberikan Vanessa kekuatan untuk menang melawan Ursa dan membebaskan orang-orang dari kejahatan aristokrasi setelah kemenangannya Vanessa lalu mendirikan Knights of Favonius dengan dirinya sebagai Dandelion Knights dan Grandmaster yang paling pertama dan memulihkan gereja Favonius untuk mencegah tiran mengambil alih Mondstadt kembali The Four Winds selalu didirikan dengan Andrius sebagai Serigala dari Utara dan The Valin sebagai naga dari Timur Vanessa secara bersamaan adalah Singa dari Selatan dan Falcon dari Barat Lalu Vanessa naik ke Celestia saat dia berada di Windrise sebuah pohon ek besar yang tumbuh di tempat dia berdiri ketika dia naik pada masa ini Liyue Cixing sebuah organisasi yang terdiri dari tujuh pebisnis terkemuka di pelabuhan Liyue didirikan dan Ganyu menjadi sekretaris Liyue Cixing dan pada periode ini pula Cici lahir sebagai manusia Selama salah satu pertempuran antara Adeptus dan Iblis pengumpul ramuan yang bernama Cici secara tidak sengaja masuk ke area pertempuran dan terjebak antara hidup dan mati Keinginannya untuk hidup memberinya vision dan mengakhiri perang Adeptus ini Para Adeptus yang melihat Cici sudah tidak lagi bernyawa masing-masing memberinya sebagian dari energi Adeptus mereka dan memberinya kehidupan kedua Cici memang hidup kembali tapi dia berubah menjadi mayat hidup dan raganya tidak bisa menangani kekuatan Adeptus dalam dirinya dan dia mulai mengamuk untuk mengatasi amukan Cici tersebut Mountain Shepherd yaitu salah satu dari para Adeptus menjebaknya di dalam batu amber dimana dia akan tinggal selama beberapa ratus tahun kemudian sekitar seribu tahun yang lalu Asdaha mulai melupakan orang-orang di sekitarnya ingatannya juga mulai terkikis Morax mencoba membantunya memperbaiki ingatannya yang memburuk tetapi dia tidak berhasil dia mulai menjadi mudah tersinggung jiwanya secara alami marah karena alasan apapun hal ini dikarenakan orang-orang dari tambang liue di pegunungan mengeksploitasi daerah tersebut secara berlebihan untuk dijadikan sumber daya hal ini menyebabkan garis lei berguncang menyebabkan penderitaan besar bagi Asdaha yang ditopang dan dipelihara oleh energi mereka rasa sakit dikombinasikan dengan ketidakmampuannya untuk mengenali orang yang dicintainya membuatnya marah dan dia mengamuk di area kasem untuk menghentikan penderitaannya dia juga menghancurkan pemukiman di lembah Tianqiu melalui upaya gabungan Morex Mountain Shepherd Moon Cover dan adeptus ketiga yang saat ini tidak diketahui Asdaha disegel dalam dimensi Saku di Tianmen 1500 tahun yang lalu Kanaka Pacer atau Thunderbird diburu dan dibunuh di pulau Seirai oleh Raiden A yang memandang Thunderbird sebagai penghalang kemajuan sisa-sisa kekuatannya disegel di Kuil Asase dimana mereka membentuk koagulasi penyesalan yang dikenal sebagai Thunder Manifestation di masa ini Kitsune bernama Yaimiko lahir di tanah Hakushin setelah dewasa dia akhirnya pindah ke kuil Agung Narukami karena mengagumi Kitsune Saigu di bawah perintah dari Arkon Hydro asli untuk menyebarkan cintanya ke seluruh Teifat dan menghubungkan dunia melalui air Loh Volk atau Oseanit menyebar ke seluruh Teifat sebagai dirinya Tak lama kemudian Hydro Arkon yang asli mati dan Dewa Keadilan mengambil alih posisi Hydro Arkon Karena perbedaan ideologi antara Hydro Arkon asli dan Dewa Keadilan yang baru Loh Volk atau Oseanit menolak untuk mematuhi Dewa Keadilan dan pergi mengasingkan dirinya dan meninggalkan Fountain Kurang dari seribu tahun lalu dan lebih dari 500 tahun sesaat sebelum meletusnya bencana alam 500 tahun lalu Dineslave lahir beberapa tahun setelahnya masih di sekitaran tahun yang sama Piero tidak mampu menghentikan penguasa Kaendria atau para tetua dari merobek Tabildosa hal ini mengakibatkan kehancuran Kaendria di tangan Heavenly Principal Celestia atau Dineslave menyebutnya dengan prinsip langit konflik seputar bencana tersebut terutama berkisar pada perambahan Ebis kekuatan dunia kehancuran Kaendria sebuah bangsa yang hidup tanpa pengaruh para dewa monster yang membawa kekuatan Abisal keluar dari Kaendria dan mendatangkan malapetaka di seluruh Tefat Kerajaan Kaendria didirikan sebagai bangsa tanpa dewa sekitar waktu peradaban kuno Salvin dan Nirjatuh dan penduduknya menganggap bangsa mereka sebagai kebanggaan umat manusia pada titik ini orang-orang dari Kaendria mulai merencanakan untuk menggulingkan para dewa sehingga hal ini menimbulkan percikan-percikan api antara Kaendria dan Celestia Kerajaan Kaendria lalu diserang oleh Heavenly Principal dan menyebabkan jatuhnya Ordo Abis dan peradabannya dimana dalam insiden ini juga terlihat para The Seven di sana entah mereka membantu Heavenly Principal atau datang untuk menyelamatkan Kerajaan Kaendria pada masa ini juga sesosok kembar bernama Aether dan Lumin jatuh ke Teifat saat bepergian di antara dunia yang berbeda setelah dunia asal mereka dihancurkan mereka menabrak tanah dan jatuh pingsan karena dampak dari benturan yang keras tersebut saudari dari Aether yaitu Lumin bangun terlebih dahulu dan melakukan perjalanan bersama Dainslave untuk mencari tahu kebenaran di balik kejadian ini Dainslave adalah pengawal kerajaan dari dinasti Eclipse yang dikenal sebagai The Twilight Sword dia tidak mampu melindungi orang-orang Kaendria dan dikutuk dengan keabadian berkeliaran tanpa tujuan dan dipaksa untuk melihat orang-orang yang seharusnya dilindungi berubah menjadi monster dari The Abyss perspektif sudut pandang dapat berubah tergantung kalian memakai Aether atau Lumin di dalam game namun saya mengikuti alur kisah aslinya yaitu Aether sebagai main karakternya Lumin dan Dainslave mencari kebenaran dunia misterius dan rahasianya di akhir perjalanan mereka Lumin menyaksikan bencana alam atau kataklism dan melihat para dewa menghancurkan Kaendria mereka bergegas kembali ke titik tumbukan mereka dan membangunkan Aether dengan niat ingin menunjukkan kepada saudaranya kehancuran yang sedang terjadi di Kaendria setelah menyaksikan kejatuhan Kaendria si kembar berusaha untuk pergi namun dihentikan oleh dewa yang tidak dikenal si kembar lalu bertempur melawan dewa yang tidak dikenal dalam upaya terakhir untuk pergi mereka mengerahkan semua kemampuannya mengeluarkan sayap dan pedang khusus untuk melawan dewa yang tidak dikenal ini namun si kembar kalah dalam pertarungan dengan dewa tak dikenal menjebak lumin di dalam sebuah kubus dan kemudian Aether setelah mereka berusaha membebaskan saudara mereka dan kekuatannya pun diserap Aether tertidur di dalam kubus sekali lagi selama 500 tahun ke depan di sisi lain upaya Kaendria untuk memberontak melawan para dewa berakhir dengan kehancurannya di tangan para dewa dan heavenly principle hal ini menyebabkan orang-orang yang selamat dari negara yang jatuh menanggung dendam terhadap selestia dan tujuh arkon sementara the seven sendiri menjadi sakit hati terhadap selestia dengan alasan yang belum diketahui dua dari kelompok antagonis utama pada bab Teyfat yaitu Abyss Order dan Fatui dari Snesnaya didirikan sebagai tanggapan langsung terhadap tindakan selestia ini masih pada era yang sama seorang alkemis dari Kaendria yang bernama Rinne Dotir menciptakan salah satu maha karyanya yaitu Durin dia mengirim Durin dan makhluk lain yang dia ciptakan ke benua Teyfat untuk menyerbu monster jeritan orang minta tolong didengar oleh anemo arkon yang kemudian memanggil Devalin keduanya lalu bertempur melawan Durin dan akhirnya mengalahkannya tetapi Devalin menelan darah beracun Durin yang dirusak oleh kekuatan Abyss dalam prosesnya untuk memulihkan diri Devalin berlindung di Menara Dekarabian di Old Mondstadt dan tertidur lelap mayat Durin jatuh di Dragon Spine dan kekuatan di dalam darah Durin merembes ke tanah menghidupkan kembali pohon Frost Biring darah Durin tampak menggumpal sebagai Scarlet Quartz karena konsentrasi mineral yang tinggi di lembah Wirm Rest dimana jantung Durin masih berdetak di sisi lain Makoto menuju ke Kaendriah sendirian tanpa memberitahu Ei karena dia terpaksa melakukannya pada saat Ei menemukan Makoto di Kaendriah dia sudah jatuh pingsan dalam pertempuran berikutnya dan sekarat namun Ei dapat menyelamatkan sebagian kesadarannya dan memindahkannya ke gerbang Tori di bawah kuil Agung Narukami sebelum kematian fisiknya Makoto juga telah mengilhami bagian dari Musho Isin dengan kesadarannya yang hanya akan terbangun ketika Ei menggunakan kekuatan penuhnya dan juga memunculkan Sakura suci di atas gunung Yougou Ei akan menggunakan Sakura suci untuk menghancurkan monster yang meneror Inazuma setelah bencana dewa kebijaksanaan naik ke posisi Denro Archon untuk menggantikan yang terbunuh selama kekacauan Sementara itu untuk alasan yang belum jelas Saritza memutuskan semua hubungan dengan Barbatos Jumlah dan aktivitas Helichur di Tefat pun meningkat secara drastis menunjukkan beberapa dari mereka adalah penghuni Kaendria yang diubah menjadi Helichur sebagai hukuman atas bencana tersebut Di Liue bencana alam menciptakan kebangkitan seni bela diri saat orang-orang mencari cara untuk melawan monster berakhir Yun Hui dari keluarga Yun yaitu leluhur dari Yun Jin yang menjadi klan pandai besi bergabung dengan pengerajin ahli Han Wu untuk menghasilkan serangkaian desain senjata yang sekarang dikenal sebagai prototipe Di sisi lain Lu Min terbangun terlebih dahulu setelah dijebak oleh dewa yang tak dikenal Lu Min lalu menghabiskan beberapa waktu bersama Densilev lagi yang masih dengan misi yang sama yaitu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi namun akhirnya mereka berpisah dan memilih jalan masing-masing setelah menemui akhir perjalanan mereka yang membuat mereka berbeda paham dan pada titik ini Lu Min mengambil alih ke pemimpinan Abyss Order sementara Densilev melanjutkan sendiri perjalanannya jadi sedikit penjelasan mungkin ada yang bingung kenapa Lu Min dan Densilev ini kok ketemu dua kali nah jadi begini 500 tahun yang lalu menjelang meletusnya konflik di Kaendriah si kembar ini ingin mencari dunia baru karena dunia mereka yang lama telah dihancurkan oleh seseorang yang belum kita ketahui dan dengan alasan yang belum dijelaskan lalu mereka berdua akhirnya terdampar dan terjatuh di Teyfad Lu Min ini bangun terlebih dahulu dan bertemu dengan Densilev Lu Min menyaksikan kehancuran Kaendriah Densilev memutuskan untuk tinggal dan melakukan pembelaan terhadap tanah airnya sementara Lu Min pergi ke tempat si kembar terjatuh untuk membangunkan Aether dan mengajaknya melihat pemandangan itu dan memutuskan untuk pergi mencari dunia baru saat di perjalanan mereka berdua dihadang oleh dewa yang tak dikenal yang namanya hingga saat ini tidak diketahui dewa tak dikenal ini tidak mengizinkan si kembar pergi dan melemparkan si kembar ini kembali ke Teyvat Aether tak sadarkan diri selama 500 tahun sementara Lu Min bangun terlebih dahulu dan bertemu kembali dengan Densilev dan melakukan perjalanan sebagai partner untuk mengetahui dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di saat ini jadi hubungan yang terjadi antara Lu Min dan Slave ini sama seperti hubungan yang terjadi antara Aether dan juga Paimon dan akhirnya mereka berpisah karena ideologi dan pemahaman akan bencana dan penanggulangannya berbeda semoga paham ya oke lanjut setelah bencana alam atau kataklism A secara resmi mengambil posisi elektro arkon setelah kematian Makoto karena dia adalah Kage Musa Makoto dan mengadopsi gelar Makoto sebagai miliknya sebagian besar rakyat Inazuma tidak menyadari kematian arkon yang asli kecewa dengan Celestia setelah menyaksikan peristiwa Dika Andriah dan dalam kesedihannya atas kerugian yang dideritanya selama bencana A memutuskan untuk mencapai keabadian dengan menciptakan boneka dalam rupa dirinya dia pertama kali bereksperimen dengan teknologi dan menciptakan prototipe pertamanya yang berwujud laki-laki muda setelah melihatnya meneteskan air mata setelah diciptakan A memutuskan bahwa dia terlalu rapuh untuk menangani genosis dan malah menyegel kekuatan dan membiarkannya menjalani hidupnya sendiri sekarang dipersenjatai dengan pengetahuan tentang cara membuat boneka dia membuat beberapa produk gagal lainnya sebelum meninggalkan pencariannya untuk membuat tubuh baru dan menampung genosis sepenuhnya A akhirnya menciptakan boneka yang dikenal sebagai Shogun yang dimaksudkan untuk memerintah Inazuma berdasarkan pedoman untuk keabadian yang telah ditetapkan setelah memberikan Shogun informasi yang relevan terhadap dirinya A membuang bentuk fisiknya untuk memasuki plane of Yutaimia dimana dia akan bermeditasi selama-lamanya untuk mencegah erosi sebelum memasuki alam Yutaimia dia memberikan genosisnya kepada Yaemiko jika kalian masih ingat terhadap Yoroi yang telah ditipu oleh Kitsune Saigu untuk menjauh dari konflik bencana alam ia percaya bahwa dia masih bermain peta kumpet tidak dapat membuatnya menunjukkan dirinya bagaimanapun dia mulai memecahkan patung Kitsune di sekitar pulau Narukami dan di salah satunya menemukan sisir yang tampak penting dan mencurinya ke Shogun mengetahui ulah Yoroi dan mengirim Harunosuke yang telah kembali ke Inazuma untuk menghadapi Yoroi Harunosuke menyegel Yoroi dan para Bakedanuki lainnya menjadi patung dan dalam kurun waktu di bawah 400 tahun yang lalu banyak peristiwa yang cukup penting terjadi seperti terbangunnya boneka pertama Ei yang merupakan wujud laki-laki yang pernah ia ciptakan dan mengembara tanpa tujuan di Inazuma Kline Docter menciptakan Albedo Piero diangkat menjadi Fatui Hardinger yang pertama Piero juga bertemu dengan gadis muda yang berasal dari Monstat dan menempa ilmu di Sumeru yang bernama Rosaline dan sedikit kisah mengenai Rosaline Rosaline adalah seorang gadis yang diliputi kesedihan setelah kekasihnya Rostam terbunuh selama kataklisem Rosaline diliputi oleh keputusasaan dan kebencian dan menggunakan seni api cair untuk mengubah tubuhnya menjadi api hidup setelah itu ia dikenal sebagai The Crimson Witch lalu Piero bertemu dengannya dan memberikannya Cryodelution lalu memberinya julukan sebagai La Signora Dimulai dari masa ini saya hanya akan merampungkan kejadian-kejadian penting yang terjadi sebagai rangkuman kejadian dan penjelasan lengkapnya akan dibuat pada video terpisah Dalam kurun waktu 100 tahun yang lalu insiden yang dikenal sebagai patung The Seven yang hilang terjadi patung The Seven di Mondstadt menghilang dalam semalam meskipun hampir setiap anggota gereja Favonius mencarinya itu tidak pernah ditemukan patung ini dicuri oleh Abyss Order untuk operasi Loom Oved mereka dan sekarang menjadi patung yang tercemar dan patung inilah yang kita lihat dalam storyline saat bertemu dengan Dainslave 50 hingga 40 tahun yang lalu kakek Amber seorang pemimpin tentara bayaran yang terkenal dari Liyue menjadi korban serangan monster yang membuat dia menjadi satu-satunya yang selamat setelah diselamatkan oleh seorang dokter dari Knights of Avonius ia memutuskan untuk pindah ke Mondstadt dan menjadi anggota Knights disana ia mendirikan Outriders sebuah divisi pramuka pemanah yang anggotanya ia latih secara pribadi dia juga memulai sebuah keluarga disana kakek Amber adalah petualang yang membuat nenek Ruoxin jatuh cinta dan berjanji untuk tinggal bersama di desa Xingse dia lalu memulai sebuah ekspedisi 40 hingga 20 tahun yang lalu Big Ji mengalami kecelakaan dan meninggal dunia desa di Bukit Wuwang di landa bencana dan semua penduduk desa termasuk Little Wu Meng Mumu dan Chongxi meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke pelabuhan Liyue 30 tahun yang lalu Tejima tiba di desa Tonda dan menetap disana menggunakan visiennya untuk melindungi penduduk desa dari ancaman internal dan eksternal petualang terkenal bernama Seamus Peck memutuskan untuk menetap di Mondstadt bergabung dengan gereja Vavanius dan akhirnya naik ke posisi kardinal Fajar dia juga jatuh cinta dengan Frederica Gunnhilder dari klan Gunnhilder 25 hingga 15 tahun yang lalu Seamus dan Frederica memiliki dua putri bernama Jean dan Barbara beberapa tahun kemudian kedua kekasih itu berpisah Jean tinggal dengan Frederica sementara Barbara pergi dengan Seamus 20 tahun yang lalu penginapan Wang Su dibangun di Rawadi Hua oleh Liyue Cixing dioperasikan oleh Fairgoldet dan Huai An untuk memberikan dukungan rahasia bagi Xiao 12 tahun yang lalu Diluc menerima visiennya pada usia 10 tahun 10 tahun 6 bulan yang lalu pada akhir musim panas Kaeya ditinggalkan oleh ayah kandungnya di dekat pabrik anggur daun winery sebagai bagian dari rencana kuno kain riah lalu Crepus menemukannya dan membawanya masuk dan membesarkannya sebagai anak angkat bersama Diluc 10 tahun yang lalu Frederica mempersiapkan rejimen pelatihan ketat untuk Jean yang terus mempengaruhi kebiasaannya setelah dia menjadi anggota Knights of Favonius 8 tahun yang lalu Diluc menjadi kapten kavaleri dari Knights of Favonius pada usia 14 tahun menjadikannya pemegang kapten termuda di dalam Ordo 8 hingga 4 tahun yang lalu Jean dianugerahi gelar Dandelion Knights pada usia 15 tahun setelah melarekan diri dari rumah karena bosan Ajax yang berusia 14 tahun yang kemudian dikenal sebagai Tartaglia atau Childe jatuh ke jurang maut dimana ia bertemu dengan seorang pendekar pedang bernama Skirk dia mengajarinya cara menafigasi melalui Ebis melatihnya untuk bertarung dan mengasah kemampuannya untuk menyebabkan kekacauan di sekitarnya setelah menghabiskan 3 bulan di sana ia kembali ke Teifat dimana hanya 3 hari telah berlalu setelah dia menghilang kekacauan yang baru ditinggalkan Ajax di belakangnya membuat ayahnya menyerahkannya kepada Fatui dimana kehebatannya yang luar biasa dalam pertempuran menarik perhatian pulsinella yaitu harbinger kelima Ajax secara resmi dilantik ke dalam Fatui dan kemampuannya juga terus meningkat sampai ia menjadi harbinger termuda yang bergabung di dalam barisan Fatui kakek Hu Tao meninggal ketika dia berusia 13 tahun dia mengambil alih ruang pemakaman Wangsheng sebagai direktur ke 77 pemakaman kakeknya adalah pemakaman pertama yang ditangani oleh Hu Tao dia menerima visiannya setelah kunjungannya ke Bukit Wu Wang untuk melihat apakah dia telah pindah ke alam bakar dengan damai pada malam ulang tahun ke-7 Diona dia diberkati oleh peri musim semi dari Springvale yaitu salah satu oseanit yang pergi dari Hydro Archon saat ini dengan kemampuan untuk membuat minuman yang lesat apapun bahannya 4 tahun yang lalu 2 peristiwa penting terjadi di Mondstadt selama periode ini yaitu kematian kerepusaran Vinder dan hilangnya kakek Amber dalam ekspedisi pada hari ulang tahun Diluc yang ke-18 kerepus Vinder mati setelah menggunakan delusi untuk melindungi karavannya dan Diluc dari Ursa the Drake yang dipancing oleh Fatui menggunakan serangga logam yang memancarkan aroma mis rumput setelah itu Eroch seorang inspektur di dalam Knights of Avonios memerintahkan agar penyebab kematian kerepus ditutup-tutupi untuk mempertahankan martabat Knights of Avonios dalam keadaan marah Diluc mengundurkan diri dari Knights of Avonios dan meninggalkan visionnya untuk menyelidiki kebenaran dibalik delusian untuk dirinya sendiri sementara detail tentang kematian kerepus dibiarkan ambigu cerita karakter Diluc dan salah satu cerita karakter kaya mengatakan kekuatan delusian menjadi bumerang dan membunuh kerepus tetapi menurut cerita vision kaya dan deskripsinya tentang Diluc di manga Diluc secara pribadi membunuh kerepus untuk menyelamatkannya dari penderitaan yang disebabkan ketika delusian menjadi bumerang kilas balik manga ini ambigu dan dapat mendukung salah satu interpretasi pada malam kematian kerepus kaya mengungkapkan kebenaran tentang asal usul dan tujuannya kepada Diluc sehingga ia bertarung dengan Diluc dan dalam pertarungannya kaya mendapatkan visionnya tak lama setelah kematian kerepus fatwi menggunakan serangga logam lagi untuk memancing ursa the drake sehingga Dottore dapat membunuhnya memaksa monster untuk berhutang pada fatwi dan memberi mereka pengaruh dalam urusan kota 4 tahun yang lalu setelah kematian kerepus kaki Amber tiba-tiba mengundurkan diri dari Knights of Favonius dan menghilang menyebabkan rumor bahwa dia telah membelot Amber bergabung dengan Outriders sesaat sebelum ini dan menyaksikan divisi itu runtuh karena tidak adanya pemimpin bertekad untuk hidup sesuai dengan reputasi kakeknya dan mengungkap misteri dibalik kepergiannya Amber memporeleh visionnya tak lama setelah menjadi Outrider yang resmi Eroh ditemukan sebagai pengkhianat dan dikeluarkan dari Knights of Favonius bersama dengan rekan konspiratornya sementara Jean dipromosikan dari kapten menjadi Master of Knights membasmi sekutu Eroh sambil menggagalkan plot Abyss Order membuat Jean menerima visionnya setelah 2 tahun belajar di Sumeru Akademia Lisa lulus kecewa dengan suasana disana dia kembali ke Mondstadt dan bergabung dengan Knights of Favonius Grandmaster Varka berusaha untuk segera mempromosikannya menjadi kapten kompi ke delapan tetapi gagasan ini ditentang oleh petugas lapangannya yaitu NIMP setelah tes lapangan Lisa memutuskan untuk mengambil posisi pustakawan sebagai gantinya sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab sebagai kapten beberapa tahun setelahnya Fiesel mendapatkan visionnya saat ulang tahunnya yang ke-14 tak lama setelah itu dia menjadi penyelidik di Guild Adventure meskipun usianya masih muda berkat vision dan pengaruh orang tuanya di sisi lain Razor bertemu Varka Knights of Boreas saat ini ketika pria itu mengunjungi Wolfendom Varka memberinya nama Razor dan mengajarinya cara menggunakan Claymore pada titik tertentu Razor juga memperoleh vision elektro saat mencoba menyelamatkan Lupical-nya dari Abysmage beberapa bulan atau tahun kemudian dia bertemu dengan Lisa yang memutuskan untuk menjadikan Lisa sebagai gurunya Cici masih terperangkap dalam Amber setelah ratusan tahun ditemukan dan dibawa ke ruang pemakaman Wangseng untuk dimakamkan namun dia masih hidup berkat energi adeptus yang diberikan padanya dan dengan segel yang telah hilang selama ratusan tahun ia berhasil melarikan diri di tengah malam dia lalu bertemu dengan Baizu yang memutuskan untuk memperkerjakannya di apotik bubu karena sifatnya yang unik Aether yang diserang oleh Dewa tak dikenal 500 tahun yang lalu pun terbangun menemukan keadaan Tefat yang saat ini sudah berbeda dia terus mengembara sendirian selama beberapa waktu beberapa tahun yang lalu para ahli dari Fontaine dibawa ke Tatarasuna untuk membangun Tunku Mikage memanfaatkan energi dari Tataragami 3 tahun yang lalu Klee dipercayakan kepada Albedo dan Knights of Havonios oleh orang tuanya Renedotir dan Albedo menemukan artefak yang disebut The Heart of Naberius di dalam jantung penjara bawah tanah di wilayah yang tidak diketahui tak lama kemudian Renedotir menghilang meninggalkan Albedo hanya sebuah catatan yang menginstruksikannya untuk mengungkap kebenaran dan makna dunia ini sebuah surat rekomendasi untuk diberikan kepada temannya yaitu Alice yang adalah ibu dari Klee dan bagian dari teks klasik Opus Magnum setelah menemukan Alice Albedo dikirim ke Knights of Havonios yang dapat menyediakan laboratorium untuk melakukan penelitiannya disana kehebatannya dalam seni alkimia seni yang belum terlihat di Mondstadt memberinya posisi sebagai kepala alkemis Diluc melakukan perjalanan melintasi Teyvat untuk mencari kebenaran di balik Delucian dia menemukan bahwa Fatui berada di belakang mereka dan dalam proses mencari tahu lebih banyak menghancurkan benteng Fatui yang tak terhitung jumlahnya tak dapat mengabaikan ancaman ini 11 Fatui Harbinger membuat jebakan untuknya dan hampir membunuhnya tetapi dia lolos karena pengamat pihak ketiga dari utara pengamat ini adalah bagian dari jaringan bawah tanah yang diikuti Diluc satu tahun yang lalu atas perintah Fatui Archon Electro yaitu Ei tiba-tiba menetapkan keputusan Sakoku untuk menutup perbatasan Inazuma dan keputusan perburuan Vision perintah untuk merebut semua Vision di dalam perbatasan Inazuma selanjutnya sejak saat itu tidak ada Vision Electro baru yang diketahui telah muncul meskipun Vision yang sudah ada sebelumnya masih dapat digunakan kelompok pemberontak Sangonumia dibentuk untuk melawan keputusan perburuan Vision sejak saat itu tentara kesyogunan dan perlawanan Sangonumia telah berperang yang tidak berkesudahan 6 bulan yang lalu Grandmaster Varka membawa para elite Knights of Ophoneus serta Cavaleri bersamanya dalam ekspedisi jauh dari Monstat menunjuk Jin sebagai pejabat Grandmaster saat dia tidak ada Xiamus Peck dan Gatwin termasuk diantara mereka yang pergi bersamanya meskipun Gatwin tertinggal ketika dia meluangkan waktu untuk mencari jimat keberuntungan untuk Glory yang telah dia salah tempatkan setelah kepergian Varka Diluk kembali ke Monstat mengambil Ali sebagai kepala pabrik anggur daun yang telah dia percayakan kepada Adeline dan Elzer dan mengambil Visionnya sekali lagi sekitar waktu yang sama entitas misterius yang dikenal sebagai Dark Knight Hero muncul berkeliaran di Monstat di malam hari dan menangkis ancaman terhadap kota tanpa diketahui kebanyakan orang hero ini adalah Diluk sendiri seorang pencuri mencuri artefak dari kuil timur tertentu di Monstat sebuah botol yang diduga berisi nafas barbatos setelah tersiar kabar barang palsu membanjiri pasar gelap dan sejak itu Diluk dan Fatui terlibat perang pembelian dalam upaya mereka masing-masing dalam mengamankan artefak yang asli Ludi Harpastum yang terakhir terjadi sekitar satu tahun hingga enam bulan yang lalu Fatui yang dipimpin oleh Dottore mencoba mengambil Ludi Harpastum untuk merekrut lebih banyak subjek des tetapi upaya awal mereka digagalkan oleh rencana Diluk dan Kaeya dan Dottore kehilangan minat di kota saat beberapa diplomat Fatui akan pergi atas perintah Dottore mereka bertemu dengan Koli dia menggunakan kekuatan residu arkonnya untuk membuat ular api hitam yang membunuh para diplomat dan Knights of Avonios berkewajiban untuk menyelidiki situasi untuk menjaga hubungan dengan Fatui Koli mencari informasi tentang Barnabas untuk membalas dendam bertemu dengan Amber lalu Jean dan Lisa mereka memberinya izin untuk memasuki perpustakaan saat mereka terus menyelidiki insiden api hitam dan menemukan bahwa kekuatan yang membunuh para diplomat serupa dengan Delusine yang digunakan oleh Kribus beberapa tahun sebelumnya Amber yang bertemu Dottore saat dia berangkat dari Mondstadt menjadi curiga setelah menyadari bahwa dia dan Delusine berbau Miss Pollen dia memutuskan untuk mencoba melacaknya dan berhasil menemukan perangkat Fatui di dalam Camp Hillichur namun dia kemudian diserang oleh Krupp mantan peneliti Fatui yang diubah Dottore menjadi Ruin Hunter bersama dengan Jean yang pergi untuk membantunya mereka mengalahkan Krupp untuk selamanya dan kembali ke Mondstadt dengan bukti melawan Fatui Sementara itu Lisa menghubungi gurunya di Akademi Sumeru untuk melihat apakah ada yang bisa menyegel residu Arkon Koli Dua bulan yang lalu Aether yaitu kita sebagai traveler bertemu Paimon setelah menyelamatkannya dari insi dan yang nyaris membuatnya tenggelam dengan memancingnya keluar setelah mengajari traveler bahasa Tefat yang umum dia menyarankan agar mereka mencari tujuh Arkon untuk melihat apakah mereka memiliki petunjuk tentang keberadaan saudara Aether yaitu Lumin dan petualangan kita bersama Paimon pun dimulai ya itu dia traveler seluruh alur kisah dan timeline dari Genshin Impact gimana udah ngantuk mendengarkan ucihan saya ah capek cuy dan bagi kalian yang berhasil menonton video ini sampai habis yang ingin berkomentar memberi tambahan informasi atau mengkoreksi dengan sumber yang lebih valid silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah jadi sorry ya kalau misalnya admin udah jarang banget upload video itu dikarenakan saat ini admin di channel ini itu berkurang dan juga beberapa admin termasuk saya itu ada projekan musik projekan band dimana itu bisa kalian lihat di channelnya AIMAYACI yang udah gue pinat di channel ini juga dan sekali lagi untuk beberapa informasi penting lainnya serta sumber arsip kami udah tuliskan pada kolom deskripsi dan pinat komen agar videonya tidak menjadi sangat panjang dan buat yang ingin berkomentar memberi tambahan informasi mengkoreksi dengan sumber yang valid silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah jadi sampai sini saja dulu videonya semoga kalian sehat selalu yang sakit lekas sembuh yang sembuh jangan cari penyakit dengan segala cara baik melalui jalur cinta maupun melalui trading-tradingan berbasis tebak-tebakan sama mata-mata agar insan menjadi kaya saya adminvi pamit undur diri terima kasih buat yang nonton sampai habis ad astrah habisas selamat menikmati selamat menikmati